SDK Maria Immaculata Habi, SMPK San Carlos Habi, dan SMAK Santo Yohanes Paulus II Momere. Setelah lulus SMA, Diakon Klemen melanjutkan pendidikan ke Seminari Menengah Santo Franciscus Asisi Wamena, Jayapura, Papua. Diakon Klemen sempat bekerja di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agats Asmat Papua. Pada tahun 2011 sampai dengan 2012, Diakon Klemen memulai panggilannya sebagai seorang imam dengan menjalani masa novis CDD di novisiat CDD biara Fatima Batu. Selanjutnya, kuliah studi S1 Filsafat dan Teologi. Pada tahun 2012 sampai dengan 2016, dan menyelesaikan S2, konsentrasi Filsafat Teologi pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Diakon Klemen menjalankan masa tahun pastoral di Paroki Santa Agata, Batang Kuis Keuskupan Agung Medan pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Diakon Klemen menerima tapisan diakon pada tanggal 13 Februari 2020 oleh Monsignor Henrikus di Katedral Santa Pran Maria dari Gunung Karmel, Malang. Diakon Klemen menjalani masa diakonat di Asrama Putra, Golose Santo Yusuf Malang, dan beliau punya moto tapisan imamat yang diambil oleh diakon Klemen yaitu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Diambil dari kitab Amsal 3 ayat 5. Diakon yang kedua yaitu diakon Bertolomius Agustinus Sokokwe CDD. Diakon Bertolomius Agustinus Sokokwe CDD dengan sapaan diakon Tino lahir pada tanggal 24 Agustus 1991 di Bajawa. Diakon Tino merupakan putera pertama dari pasangan Bapak Yusef Kwe dan Ibu Monika Doni. Diakon Tino pernah melangsungkan pendidikan di SDI Bubu Bajawa, SMP Negeri 2 Bajawa, dan Seminari Sinar Buana Sumba, Keuskupan PT Bulan. Diakon Tino memulai panggilan dengan menjalani masa novisiat di biara Fatimah CDD Batu pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Diakon Tino mengikrarkan kaul perdanaannya pada tanggal 27 Agustus 2012 di Kapel Golose Santo Yusuf Malang. Kemudian mengikuti kuliah studi filsafat dan teologi di Semenari Tinggi Filsafat Vidya Sasana Malang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Setelah menyelesaikan studi, diakon Tino menjalani masa tahun pastoral di paroki Santo Agustinus, Sungai Raya Keuskupan Agung Pontianak pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Selesai masa tahun orientasi diakon Tino melanjutkan studi pasca sarjana konsentrasi filsafat teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Vidya Sasana Malang pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Diakon Tino mengikrarkan kaul perdanaannya pada tanggal 27 Agustus 2012 di Kapel Golose Santo Yusuf Malang. Pada tanggal 7 September 2019 diakon Tino menerima tabisan diakonat oleh Monsignor Agustinus Agus, Uskup Keuskupan Agung Pontianak di Pusat Kerohanian Karmel, Bandol, Simpang 3, Kalimantan Barat. Mototabisan imamat yang diambil diakon Tino ialah segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Diambil dari surat Paulus kepada Jemaat di Filipi 4 ayat 13. Para Romo, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama, para tamu undangan yang hadir dalam perayaan Ekaristi di Kapel ini dimohon untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat. Dua, bagi umat yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming di rumah masing-masing, juga diharapkan mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat berada dalam suasana doa. Ketiga, tetap mengenakan masker selama perayaan Ekaristi dan menjaga jarak dengan mengatur posisi yang ada tanda stiker. Untuk lagu-lagu dapat dilihat di buku Misa pada halaman belakang, yaitu pada halaman 32 dan seterusnya. Dan sekarang, mari kita semua bangkit berdiri. Kita song-song peralakan dengan menyanyikan lagu pembukaan. Ketiga, tetap mengenai. 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 Anakmu, berkah umatmu Dengan parang-parangmu Sementara hidupku selalu Tuhan menemukan persekutuan Dengan pilihan Serta melimpahkan kepadanya Berkah umatmu Ketanamani Padanya Tuhan bersumpa Padanku Berkah umatmu Dengan parang-parangmu Sementara hidupku selalu Berkah umatmu Berkah umatmu Berkah umatmu Berkah umatmu Tidak normal Tetapi di tengah Ketidak normalan ini Kita tetap dengan sepenuh hati Dapat merayakan Liturgi ini Dengan baik Kita doakan Semoga Kedua diakon Dapat menjadi Murid-murid Tuhan yang baik Yang akan diutus Untuk mewartakan Injil kepada sesama Semoga Semoga mereka setia Pada tugas suci ini Dan juga tugas-tugas lain Sebagai seorang imam Mari kita persiapkan Mari kita persiapkan hati Dengan mengakui Bahwa kita Orang berdosa Saya mengaku Kepada Allah yang mahasiswa Dan kepada saudara sekalian Kepada saudara sekalian Kepada saudara sekalian Kepada saudara sekalian Semoga Allah yang penuh kasih dan setia Berkenan mengampuni dosa kita Dan mengantar kita Kehidup yang kekal Amin Tuhan Tuhan Terima kasih 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 Alhamdulillah 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 Bahwa pewartaan injil begitu mendesak Sampai tidak ada waktu untuk percakapan-percakapan Ya tidak ada gunanya Ada kecenderungan manusia untuk ngobrol Mulai dengan memberi salah Mulai dengan kata, halo apa kabar Tapi kalau sudah bertemu bisa ngomongnya terus Saya dengar ada beberapa imam Terutama di luar pulau sana Terlalu ramah Keluar dari pasturan Baru jalan berapa kilo ketemu teman Halo, turun, ngopi Lanjut lagi Sampai di tempat seringkali terlambat 2 jam Tapi karena orang distasi, orang desa Itu menghenti dikira pasturnya sibuk Datang terlambat karena kesibukan Padahal dia itu ngobrol di jalan Memberi salah, oke Tetapi setelah itu Membuang waktu dengan hal-hal yang tidak perlu Maka Yesus mengatakan jangan memberi salah Tugas pewartaan mendesak Kemudian ada hal lain Yesus memberi pesan supaya memberi salam damai Kepada orang Lalu kalau orang itu menerima dia Maka para murid Yesus boleh masuk Boleh makan minum Dan tidak dikatakan harus melihat apakah makanan itu halal atau tidak Seperti yang dilakukan oleh rahi-rahi Yahudi Yang kalau masuk rumah orang Takut ketularan dosa mereka Melihat makanan halal atau tidak Yesus mengajar para murid untuk bersatu Dengan mereka yang menerima damainya Tanpa terlalu memperdulikan Masalah makanan Dan diatas segala-galanya Yesus mengutus para murid Untuk Meniru Yesus Mewartakan Bahwa kerajaan Allah Sudahkan Bahwa Allah ingin Datang Kedalam hati Manusia Bahwa Allah Mencintai manusia Bahwa Allah Mengampuni dosa manusia Dan memberikan keselamatan Kerajaan Allah itu Berita gembira Karena Allah yang datang Adalah Allah yang berbelas kasih Inilah tugas Para imam Menjadi Pewarta sabda Tidak hanya Dengan kata-kata saja Tetapi juga Dengan Perbuatan Dan cara hidup mereka Sore ini Dua anggota Tarekat murid-murid Tuhan Akan ditapiskan Menjadi imam Kita doakan Semoga Kedua Diakon ini Dapat Menjadi Murid Tuhan yang baik Yang meneladan Sang Guru Dan dapat Menjadi Perpanjangan Dari Yesus sendiri Yaitu Mewartakan Kabar gembira Kepada sesama Semoga Perjalanan hidup mereka Yang masih panjang Selalu disertai oleh Doa-doa Dari keluarganya Dari sahabat Dan kenalan Dan dari Konfraktor Sehingga Kedua orang ini Dapat setia Sampai akhir Mari kita ikuti Bacara Takbisan imamat ini Dengan penuh Hikmat Saudara-saudara terkasih Sebelum saudara menerima Tapisan imam Nyatakanlah Di hadapan umat Kesediaan saudara Untuk melaksanakan Tugas-tugas saudara Bersediakan saudara Untuk seumur hidup Melaksanakan Tugas imamat Pada tingkat imam Sebagai mitra kerja Yang setia Dari para uskup Dalam Mengembalakan Umat Allah Di bawah Bimbingan Roh Kudus Bersediakan Saudara Melaksanakan Pelayanan sabda Dengan pantas Dan bijaksana Dalam Pewatan Injil Dan pengajaran Iman Katolik Bersediakan Saudara-saudara Merayakan Dengan hormat Dan setia Misteri Kristus Istimewanya Kurban Ekaristi Dan Sakramen Rekonsiliasi Sesuai dengan Tradisi Gereja Demi Kemuliaan Allah Dan Pengudusan Umatnya Bersediakan Saudara-saudara Bersama Dengan Kami Memohonkan Kerahiman Ilahi Bagi Umat Yang dipercayakan Kepada Saudara Dengan Jalan Berdoa Terus Menerus Sebagaimana Diperintahkan Oleh Tuhan Bersediakan Saudara-saudara Makin Hari Makin Erat Menyatukan Diri Dengan Kristus Sang Imam Agung Yang telah Menyerahkan Diri Sebagai Korban Yang tak Bercelat Kepada Bapak Demi Kepentingan Kita Dengan Jalan Menyerahkan Diri Saudara Sendiri Kepada Allah Bersama Dengan Kristus Demi Keselamatan Umat Manusia Dengan Bantuan Allah Kami Bersedia Diri Diri Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya. Terima kasih. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapak yang Maha Puasa. Semoga ia berkenan melimpahkan anugerah-anugerah ilahinya kepada para hambanya ini yang telah dipilih menjadi imam. Marilah kita berdoa. Tuhan kasih. 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 Para orang kudus hamba Allah, merkasianilah kiranya, dari segala kejahatan. Dari segala dosa, dari kematian abadi, karena penjelmaanmu menjadi manusia. Karena wafat dan kebangkitanmu, karena pencurahan roh kudus. Kami orang berdosa, supaya engkau memerintah dan memelihara gerejamu yang kudus. Kami orang berdosa, supaya engkau memelihara Bapak suci dan segala tingkatan gerejawi dalam pengabdian yang suci. Kami orang berdosa, supaya engkau memberikan damai dan bersatuan kepada segala bangsa. Kami orang berdosa, supaya engkau memberikan damai dan bersatuan. Kami orang berdosa, supaya engkau memberikan damai dan bersatuan. Aami orang berdosa, supaya engkau memberikan damai dan bersatuan. Aami orang berdosa, supaya engkau memberikan damai dan bersatuan. Yesus putralah yang hidup, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami, Dengarkanlah doa kami, Ya Tuhan nalah kami, Curahkanlah ke atas para hambamu ini, Berkat roh kudus dan kuasa karunia imamat, Kami menyerahkan mereka kepadamu, Ya Allah yang maharahim, Agar kau tapiskan menjadi imam, Dan menerima kekayaan rahmatmu, Yang tak ada habisnya itu, Demi Kristus Tuhan kami, Amin, Saudara saudari, Marilah kita berdiri, Selamat malam, Anak-anak-anak. Selamat malam. Selamat malam, Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, Bapak yang kudus ala yang maha puasa dan kekal, engkola bencipta martabat urur manusia, dan embati segala rahmat. Engkola yang menghidupkan dan mengelihara semua makhluk. Oleh tuntunanmu segala sesuatu berkembang terus-menerus. Berilah kami bantuanmu untuk membentuk suatu umat yang bermartabat imam. Engkola dengan puasa roh budus telah menyediakan beratunya orang pelayan Kristus, putramu, dalam beberapa macam tingkatan. Dalam perjanjian lama ada macam-macam jabatan yang diadakan untuk pelayanan ibadah kepada Musa dan Arun yang kau tempatkan di depan untuk memimpin serta memutuskan umatmu. Telah kau berikan rekan-rekan kerja yang lebih rendah tingkatan pertama pakatnya. Di padan buruk, engkau mencerahkan roh Musa tambamu ke atas 70 pria yang arif dan bijaksana, sehingga mereka berkat bantuan mereka. Dia bisa membimbing umatmu dengan lebih mudah. Engkau membuat anak-anak Harun mengambil bahagian sepenuhnya pada puasa Bapak mereka. Supaya dalam tema sucimu tidak pernah kekurangan imam yang sesuai dengan ketentuan hukum Taurat. Bapak mereka bertugas mempersembahkan kurban-kurban yang adalah bayangkan dari kenyataan yang akan datang. Pada kepenuhan zaman, ya Bapak yang kudus, engkau mengutus ke dunia, putramu Yesus, Rasul dan Imam besar yang kami akui. Lewat karya roh kudus, dia mempersembahkan kepadamu dirinya sendiri sebagai kurban yang tak bercelah. Dan yang menjadikan para rasul yang telah dikuduskan dalam kebenaran, peserta dalam tugas pelayanannya. Engkau pun memberikan kepada mereka para pembantu dalam tugas pelayanan untuk mewartakan dan mewujudkan tugas penyelamatan ke seluruh dunia. Sekarang ya Bapak kami mohon, bantulah kami dalam kelemahan kami. Berilah kami para rekan kerja yang kami butuhkan untuk melaksanakan imamat rasuli kami. Ya Bapak yang maha puasa, anugerahkanlah martabat imam kepada anak-anakmu ini. Curahkan lagi roh kebudusanmu ke atas mereka. Ya Tuhan, semoga mereka mampu melaksanakan dengan setia pelayanan imamat pada derajat kedua yang mereka terima dari ini. Semoga mereka membimbing semua orang menuju cara hidup yang benar dengan teladan hidup mereka. Semoga mereka menjadi mitra kerja yang layak bagi kami. Sehingga melalui pewartaan mereka dan berkat bantuan roh kudus. Sabda Injil dapat berkuah banyak dalam hati umat manusia dan mencapai ujung-ujung dunia. Semoga bersama dengan kami, mereka setia membagikan misteri-misterimu. Sehingga umatmu dibaharui lewat pembasuan yang mendatangkan kelahiran baru dan mendapat santapan dari meja altarmu. Semoga para pendosa didamaikan kembali denganmu dan orang-orang sakit memperoleh keringanan. Semoga mereka bersatu dengan kami ya Tuhan untuk memohonkan keragimanmu bagi umat yang dipercayakan kepada mereka dan bagi seluruh dunia. Dengan demikian semua bangsa yang dipersatukan dalam Kristus menjadi satu bangsa dan akan mencapai kesempurnaan di dalam kerajaanmu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus puteram yang hidup serta berkuasa bersama Tiko dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang telah diurapi Bapak dengan roh kudus dan kekuatan menjaga Bapak untuk mengunduskan umat kristiani dan mempersembahkan korban kepada Allah. Terima kasih. 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 hamba-hambamu ini senantiasa berkenan di hatimu dengan tugas pelayanan mereka dan mampu menghasilkan buah-buah yang tetap tinggal di dalam gerejamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Tuhan sertamu dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Marilah bersyukur kepada Tuhan ala kita Sudahlah ayah yang sepatasnya Sungguh layar dan benar pantasan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapak yang kudus ala yang maha kuasa dan kekal dengan urapan roh kudus engkau telah mengangkat putera tunggalmu menjadi imam makung perjanjian baru dan kekal dengan keputusan yang tak terkatakan engkau berkenan menetapkan agar imamatnya yang tunggal tetap terus ada di dalam gereja sebab dia tidak hanya melengkapi umat pilihan dengan imamat rajawi Melainkan karena kasih persaudaraan ia juga telah memilih sejumlah orang agar dengan peletakan tangan mereka menerima bagian dalam pelayanannya yang suci atas namanya mereka membarui korban untuk keselamatan umat manusia menghidangkan perjamuan pasca bagi anak-anakmu memimpin umatmu yang kudus dalam cinta kasih menguatkannya dengan pewartaan sabda dan menyegarkannya dengan sakramen dengan menyerahkan hidup bagimu untuk keselamatan saudara-saudaranya mereka berusaha menyerupai citra kristus sendiri dan teguh memberikan kesaksian iman dan cinta kasihnya kepadamu dari sebab itu bersama para mereka dan semua orang kudus kami memuliakan dikau dan dengan sukaria bernyanyi kudus 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 nak kubah alas segala kuasa sukareng kudus sepak dan kubik anu kemuliaan kun penutup jelabang kau di sunnah penutup dan kemuliaan lelaki dan kemuliaan Dalam nama Tuhan Terkucilah engkau di surga Ya Bapak yang maha murah Dengan rendah hati kami mohon Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Sudilah menerima dan memberkati Pemberian ini, persembahan ini Kurupan kudus yang tak bernoda ini Kami mempersembahkan kepadamu Pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik Semoga engkau memberikan kepadanya Damai perlindungan, persatuan dan bimbingan Di seluruh dunia Bersama hambamu, paus kami Franciscus Dan uskup kami Hendrikus Serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman katolik Sebagaimana kami terima dari para rasul Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hambamu Kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka Untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu Ya Allah yang benar hidup dan kekal Dalam persatuan dengan seluruh gereja Kami mengenang dan menghormati Terutama Santa Maria Tetap perawan mulia Bunda Yesus Kristus Tuhan Allah kami Santu Yosef suaminya Serta para rasul dan para martirmu yang bahagia Petrus dan Paulus Andreas, Jakobus dan Yohanes Thomas, Jakobus dan Filipus Pertolomeus dan Matius Simon dan Tadeus Linus, Kletus, Clemes dan Siktus Cornelius dan Siprianus Laurentius dan Kristus Gomus Yohanes dan Paulus Kosmas dan Damianus Dan semua orang kudusmu Atas jasa dan doa mereka Lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal Demi Kristus Tuhan kami Amin Maka kami mohon ya Tuhan Sudilah menerima persembahan kami Hamba-hambamu Dan persembahan seluruh keluargamu ini Kami mempersembahkannya juga Untuk hamba-hambamu ini Yang telah engkau pilih Untuk martabat imam Berkenanlah memeriara Kurnia-kurniamu Di dalam diri mereka Agar setelah melaksanakan tugas ilahi ini Mereka dapat menikmati Hasil-hasilnya yang abadi Demi Kristus Tuhan kami Amin Ya Allah kami mohon Sudilah memberkati dan menerima Persembahan kami ini Sebagai persembahan yang sempurna Yang benar dan yang berkenan Padamu Agar bagi kami Menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Pada hari sebelum menderita Ia mengambil roti Dengan tangannya yang kudus dan mulia Dan sambil menengadah kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa Ia mengucap syukur dan memuji dikau Memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula Sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang luhur Dengan tangannya yang kudus dan mulia Sekali lagi ia mengucap syukur Dan memuji dikau Lalu memberikan piala itu Kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah piala darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu Dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Untuk mengenangkan daku Marilah menyatakan misteri iman kita Oleh karena itu ya Bapak Kami hambamu dan juga umatmu yang kudus Mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami Penderitaannya yang menyelamatkan Kebangkitannya dari alam maut Dan juga kenaikannya yang mulia ke surga Dari anugerah-anugerah yang telah engkau berikan kepada kami Ya Allah yang maha mulia Kami mempersembahkan kepadam Korban yang murni Korban yang suci Korban yang tak pernoda Roti suci kehidupan abadi dan biarlah keselamatan kekal Sudilah memandang persembahan ini Dengan hati yang rela dan wajah berseri Dan sudilah menerimanya Seperti engkau berkenan menerima persembahan Hambamu Habel Dan korban leluhur kami Abraham Dan seperti engkau berkenan Menerima korban suci dan tak pernoda Yang dipersembahkan kepadamu Oleh Melki Sedek Imam Agungmu Kami mohon kepadamu Ya Allah yang maha kuasa Utuslah malekatmu yang kudus Mengantar persembahan ini Ke altarmu yang luhur Kehadapan keagungan ilahimu Agar kami semua Yang mengambil bahagian dalam perjamuan ini Dengan menyambut tubuh dan darah puteramu Dipenuhi dengan segala berkat Rahmat surgawi Demi Kristus Tuhan kami Amin Ingatlah juga ya Tuhan Akan hamba-hambamu Yang telah mendahului kami Dengan matra iman Dan beristirahat dalam damai Kami mohon kepadamu ya Tuhan Perkenankanlah mereka Dan semua orang yang telah beristirahat Dalam Kristus Mendapat kebahagiaan Terang dan damai Demi Kristus Tuhan kami Amin Perkenankanlah juga kami Hamba-hambamu yang berdosa ini Yang berharap atas kerahimanmu yang melimpah Mengambil bagian dalam persekutuan Dengan para rasul dan para martirmu yang kudus Dengan Yohanes Pembaptis Stefanus Matthias Dan Barnabas Inyasius Dan Alexander Marcelinus Dan Petrus Felicitas Dan Perpetua Agatha Dan Lucia Anya Cecilia Dan Anastasia Dan semua orang kudusmu Perkenankanlah kami Menikmati kebahagiaan bersama mereka Bukan karena jasa-jasa kami Melainkan karena kelimpahan pengampunanmu Demi Kristus Tuhan kami Dengan pengantaran dia Engkau senantiasa menciptakan Menguduskan Menghidupkan Memberkati Dan menganugerahkan Segala yang baik Kepada kami Dengan pengantaran Kristus Bersama dia Dan dalam dia Bagimu Allah Bapak yang Maha Kuasa Dalam persekutuan Dengan roh kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin 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 Atas petunjuk penyelamat kita Dan menurut tajaran ilahi Maka beranilah kita berdoa Maka beranilah kita berdoa oh Apa kilometers Amin Amint Amin An yang Amin Terima kasih Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencoba Tetapi bebas setelah kami Dari yang jahat Ya Bapak, jadilah selalu kehendakmu Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami Semoga kami tak henti-hentinya berusaha Supaya kehendakmu benar-benar terlaksana Di dalam diri kami sendiri Di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami Sementara kami menantikan dengan rindu Kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus engkau bersabda kepada para rasul Damaiku tinggalkan bagimu Damaiku ku berikan kepadamu Jangan memberhitungkan dosa kami Tetapi perhatikanlah iman gerejamu Dan restuilah kami Supaya hidup bersatu dengan rugun Sesuai dengan kehendakmu Sebab engkau lah pengantara kami Kini dan sepanjang masa Amin Damai Tuhan bersamamu Damaiku ku berikan kepadamu Damaiku ku berikan kepadamu Kau yang menghampus dosa Damaiku ku berikan kepadamu Damaiku ku berikan kepadamu Kau yang menghampus dosa Damaiku ku berikan kepadamu Alhamdulillah 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 Aleluya Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menghidupkan para imam dan semua hambamu agar mereka diperkenankan melayani keagunganmu dengan pantas dalam ikatan kasih yang abadi dengan dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Terima kasih. Saudara-saudari, sekarang kedua romo baru atau neumis akan berdoa di depan Bunda Maria. Setelah itu memberi berkat kepada kedua orang tua dan selanjutnya memberi berkat kepada kita semuanya. Ketika romo nanti memberikan berkat kepada kita semua, kita nanti berdiri. Terima kasih. 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 Pertama, perwakilan orang tua imam baru yang akan diwakili oleh orang tua Romotino yaitu Bapak Yusef Kowe. Kami persilahkan. Salam Damai Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sehingga acara tabisan imam pada hari ini bisa berjalan dengan sangat baik dan lancar. Yang Mulia Bapak Usluh Malam, Profesial CDD, para imam, biarawan biarawati, serta umat Allah yang hadir. Ijin kelas saya mewakili keluarga imam baru menyampaikan sepatah dua kata pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada satu, Yang Mulia Bapak Usluh Malam, Insinyur Henrikus Pediatogunawan Okar yang telah berkenan menabiskan dua imam baru kita, yaitu Pater Klem CDD dan Pater Tino CDD. Dua, Wakil Jenderal CDD, Pater Lodewik CDD dan Anggota Dewan Jenderal CDD, Pater Agustinus Lee CDD, yang telah berkenan hadir untuk turut mendoakan kedua anak kami ini. Tiga, Profesial CDD, Pater Romanul Sukamto CDD, Wakil Profesial CDD, Pater Andil CDD, beserta Dewan, yang telah merekomendasikan dan menerima dua saudaranya untuk ditabiskan menjadi imam, dan juga kepada semua kontratir CDD, atas doa, dukungan, dan semangat persaudaraan selama ini dan sampai selamanya. Empat, para pendidik dan formator yang telah mendidik dan mendampingi dua imam baru kita selama ini. Kami yakin berkat didikan para formator dan dengan terang roh kudus, Dua imam baru kita kelak bisa menjadi imam Tuhan yang saleh dan terpelajar, sesuai dengan harapan dan pesan kardinal Celso Konstantini, pendiri kongregasi murid-murid Yesus. Ketua Panitia, Pater Agustinus Lee CDD, Pater Hermanto CDD, Pater Yuldi CDD, dan seluruh timnya, yang telah bekerja keras, menfokuskan acara tabisan ini sehingga bisa berjalan lancar, aman, dan tertib. Keenam, kelompok doa pagi Santo Ignatius de Loyola yang setiap hari datang ke kapel ini untuk berdoa dan mendoakan para imam, fratir, dan bruder CDD. Ketujuh, Kelurga Besar Kosayuh, para staff, para guru, karyawan, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang dengan caranya masing-masing telah mendukung dan mendoakan kedua anak kami ini sejak masih beratir sampai dengan hari ini. Kata Bapak Celso, berbahagialah karena nama Anda semua tercatat di surga. Delapan, Kelurga Besar Pater Clement dan Pater Tino yang dengan ikhlas menyerahkan, mendoakan, dan mendukung panggilan saudaranya untuk menjadi imam dalam kongregasi murid-murid Tuhan. Di tempat yang kedua, atas nama Kelurga Imam Baru, kami juga mohon doa dari Yang Mulia, Bapak Uskup Malang, Pater Profesial, Konfrater CDD, Bruder, Suster, dan Bapak Ibu semuanya untuk perjalanan panggilan imam baru kita ini. Agar mereka senantiasa dikuatkan dengan rahmat alat tertunggal, dan doa Bunda Maria, Ratu para Kudus, dan doa Santo Yusuf untuk kita untuk bisa melayani umat dengan sepenuh hati. Sehingga mampu memenangkan banyak jiwa untuk diselamatkan. Semoga mereka dapat menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati dan selalu menyalakan obor tetap bersemangat supaya selalu setia membatakan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan memberakti kita semua. Terima kasih Bapak Yusuf yang telah memberikan sambutannya dengan sangat ya boleh dikatakan sangat CDD sekali kita lihat tadi. Jadi semua kata-katanya mengalir. Nah terima kasih Wak karena sudah berarti rohnya Romo berarti juga menjadi roh Bapak juga dan keluarga. Baik untuk berikutnya kita dengar sambutan yang kedua yaitu perwakilan dari imam baru Neumis yang diwakili oleh Romo Clement CDD. Kami persilahkan. Saya memulainya dengan kata-kata dalam Injil. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka dari itu percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Maka dia pasti menyelamatkan. Itulah moto kami berdua. Susah senang kami bulu waktu masih novusiat ketiga. Tetapi akhirnya menjadi imam kami berdua. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Kusupan Malang, Mons. Henry Kuspediato yang berkena mentabiskan kami menjadi imam dalam kongregasi murid-murid Tuhan. Pater Provinsial CDD Indonesia beserta dewannya para Romo CDD, para Bruder CDD, para Frater CDD. Terutama Romo Sukanto dan Romo Agustinus, formator kami dari Novusiat sampai menjadi imam pada hari ini. Lalu untuk kedua orang tua dan segenap keluarga besar dari Romo Tino yang hadir di sini dan keluarga besar yang ada di Bajawa. Dan juga untuk kedua orang tuaku, Bapak dan Mama Tihabi, Imam Mirre, dan Saudariku di Batak. Terima kasih banyak untuk semuanya atas cinta dan perhatiannya. Segenap guru dari TK, SD, SMP, SMA, para dosen dan karyawati STF TVD Sesana Malang, Terima kasih banyak atas pengertian dan jasa-jasanya buat kami. Kami hanya membalasnya dengan berkata Tuhan Yesus memberkati. Para Romo undangan yang hadir di sini, Para Romo senior dan para Romo yang haji teman, Kami, kakak-kakak ingat kami yang sudah menjadi Romo, Terima kasih banyak yang sudah hadir bersama kami, Membeli hubungan dan doanya untuk kami sekalian. Berikut segenap panitia, Petugas liturgi dan tata tertib acara pentabisan, Yang sudah bekerja dan meluangkan waktunya untuk acara ini, Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Lalu segenap kelompok doa pagi, Yang selalu hadir doa bersama kami, Doa-doa Anda terkabul, kami berdua, Berani menjawab, Ya, untuk panggilan ini. Lalu segenap keluarga besar, Polesis Santo Yusuf malam, Atas kerjasama, perhatian, dan hibingannya, Kiranya Tuhan senang biasa, Memperkati usaha kita, Membangun yayasan kita ini, Yang tercinta. Lalu yang terakhir, Segenap ibu-ibu dan panggilan dapur, Yang senang biasa melayani kami, Menyiapkan makanan, Tepat waktu pagi, siang, malam. Layananmu mengkurah hasil, Kami lalu, Perakannya enam belas, Tetapi jadinya sepuluh, Itu luar biasa. Terima kasih, Untuk semuanya. Akhirnya, Segenap sahabat-sahabat, Sebab itu sekolah, Dan mulia di kampus kita, Tercinta, Para penelan, Para penanggung, Dan semua saja, Yang tidak kami sebutkan, Satu persatu, Yang telah mengolong, Temu-teman kami, Pengedarannya masing-masing, Tuhan Yesus, Memberkati kita sekalian. Terima kasih, Untuk, Atau kepada, Romo Clemens, Yang telah, Memberikan sesambutan, Dengan penuh semangat. Sekarang, Kita sambutan yang ketiga, Masuk sambutan yang ketiga, Yaitu dari, Provinsial CDD, Yang langsung, Akan disampaikan, Oleh, Romo Romano Sukamto, CDD, Kami persilahkan. Yang mulia, Bapak Uskup, Uskup Malang, Monsignor, Henrikus, Diarto Gunawan Karam, Yang saya memilihkan, Kepada, Kepada, Pater Lodowik, Si CDD, Yang mewakili, Generalat, Yang pada hari ini, Disadir, Yang kami, Mulihakan juga, Orang tua, Dan keluarga, Dari kedua, Imam baru. Yang terhormat, Para Romo, Yang hadir, Dalam konsolibrasi, Dalam upacara, Tabisan, Imam, Pada hari ini, Yang terhormat, Para Romo, Para Frater, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Undangan, Yang hadir, Dalam upacara, Tabisan, Imam ini, Dan semua, Yang mengikuti, Upacara, Tabisan ini, Melalui, Live streaming, Dan juga, Kepada, Imam baru, Romo Tino, Dan, Romo Clemens, Selamat, Malam, Selamat, Malam, Pertama, Kita patut, Bersyukur, Kepada, Allah, Bapak, Putra, Dan, Roh Kudus, Karena, Rahmatnya, Yang melimpat, Dan, Yang telah, Kita terima, Pada, Hari ini, Khususnya, Pada, Perayaan, Tabisan, Imam ini, Kedua, Saya, Pesnama, Kongregasi, Murid-murid, Tuhan, Mengucapkan, Terima kasih, Kepada, Monsenior, Hendrikus, Pitiarto, Gunawang, Yang telah, Mentabiskan, Kedua, Saudara, Kami ini, Menjadi, Imam, Dan, Superior, General, Yang diwakili, Oleh, Father, Lodewiksi, ZDD, Kedua, Orang, Tua, Kedua, Imam, Baru, Yang telah, Memberikan, Yang terbaik, Untuk, Kongregasi, Murid-murid, Tuhan, Namun, Pada, Hari ini, Orang, Tua, Dari, Romo, Glemen, Tidak, Bidah, Haji, Karena, Memang, Ada, Alasan, Yang, Kuat, Karena, Tua, Untuk, Dalam, Perjalanan, Agak, Sulit, Maka, Mereka, Tidak, Bisa, Hadir, Dan, Juga, Saudara, Tidak, Bisa, Hadir, Tetapi, Diwakili, Oleh, Bapak, Ibu, Bapak, Trianto, Yang, Setiap, Hari, Bersama, Sama, Selalu, Berdoa, Berdoa, Di, Dalam, Kelompok, Doa, Pagi, Terima, Kasih, Bapak, Ibu, Sudah, Mewakili, Keluarga, Di, Dalam, Mendampingi, Rombok, Tabisan, Rombok, Baru, Terima, Kasih, Bapak, Ibu, Kepada, Para, Pendidik, Dan, Para, Guru, Dari, TK, Sampai, SMA, Para, Guru, Dan, Karyawan, Postulat, Selamaris, Malang, Para, Dosen, Dan, Karyawan, STFT, Wikiasa, Sana, Malang, Yang, Kami, Bersyukur, Pada, Hari, Ini, Diwakili, Romok, Barera, Yang, Paling, Senior, Di, Antara, Dosen, Dosen, Kami, Terima, Kasih, Kedatangannya, Dan, Semua, Bantuan, Moralnya, Untuk, Menguatkan, Kami, Dan, Juga, Para, Formator, CDD, Mulai, Dari, Masa, Postulan, Novis, Sekolastik, Yang, Telah, Membantu, Mendidik, Dan, Membina, Kedua, Saudara, Kami, Ini, Sampai, Mereka, Ditabiskan, Menjadi, Imah, Para, Benefaktor, Para, Anggota, Sahabat, Bejana, Rohani, Atau, Sabaru, Para, Anggota, Kelompok, Doa, Pagi, Satu, Ignasius, Yang, Telah, Memberikan, Dukungan, Doa, Tenaga, Dan, Perhatian, Untuk, Kongregasi, Dan, Juga, Untuk, Anggota, Kongregasi, Para, Pastor, Dan, Umat, Yang, Telah, Membantu, Panggilan, Kedua, Imam, Baru, Ini, Dengan, Cara, Masing, Yaitu, Paroke, Santa Agata, Batang, Kuis, Medan, Dan, Dari, Paroke, Santo, Agustinus, Sungai, Raya, Pontianak, Pernah, Menjalani, Masa, Tahun, Pastorannya, Dan, Dari, Paroke, Santo, Alberto, Deterpani, Belimbing, Malang, Dan, Seluruh, Anggota, Keluarga, Besar, Yayasan, Kusanto, Yusuf, Malang, Dan, Yayasan, Pendidikan, Kalimantan, Yang, Telah, Membantu, Kedua, Imam, Baru, Ini, Sehingga, Sampai, Sampai, Kepada, Tabisannya, Dan, Kepada, Seluruh, Anggota, Panitia, Tabisan, Imam, Yang, Telah, Menyiapkan, Semuanya, Dengan, Baik, Sehingga, Upacara, Tabisan, Ini, Dapat, Berlangsung, Dan, Meriah, Dan, Terakhir, Bila, Mana, Masih, Ada, Yang, Tertinggal, Dan, Tidak, Dapat, Saya, Sebut, Satu, Per satu, Dan, Ucapan, Terima kasih, Ini, Saya, Mengucapkan, Terima kasih, Banyak, Atas, Bantuannya, Doa, Dan, Dukungannya, Pada, Tahun, 2020, Ini, Jumlah, Imam, CDD, Bertambah, Empat, Orang, Dua, Orang, Imam, CDD, Dari, Provinsi, Cina, Yang, Ditabiskan, Di, Singapura, Tanggal, 14, September, 2020, Yaitu, Pastor, Ma, CDD, Dan, Pastor, Lux, Sang, CDD, Dan, Dua, Dari, Provinsi, Indonesia, Romo, Dino, Dan, Romo, Clemens, Maka, Kalau, Mendapatkan, Imam, Baru, Mungkin, Berapa, Jumlah, Imam, Provinsi, Indonesia, Sepertinya, Kelihatan, Sudah, Banyak, Begitu, Ya, 70, Tahun, Berada, Di, Sekarang, Imam, Yang, Ada, Adalah, 20, Imam, Dua, Buder, Kaul, Kekal, Lima, Prater, Masih, Studi, Sekolastik, Satu, Orang, Novis, Dan, Satu, Orang, Postulan, Jadi, Jumlahnya, Tidak, Banyak, Tapi, Mudah-mudahan, Yang, Tidak, Banyak, Ini, Dapat, Membantu, Dalam, Pengembangan, Gereja, Membantu, Kouskupan, Dan, Juga, Untuk, Membantu, Banyak, Umat, Sehingga, Sampai, Kepada, Kristus, Dan, Yang, Terakhir, Perutusan, Kedua, Imam Baru, Romo, Clementius, Ruslin, CDD, Diutus, Kouskupan, Agung, Pontianak, Dan, Tinggal, Di Parogi, Santo Agustinus, Sungai Raya, Pontianak, Sebagai, Pastor, Rekat, Romo, Bertolomius, Agustinus, Sokokwe, CDD, Diutus, Kouskupan, Malang, Dan, Tinggal, Di Provinsialat, Batu, Sebagai, Formator, CDD, Dan, Membantu, Kouskupan, Malang, Untuk, Menjadi, Anggota, Tim, Pendamping, Kaum, Muda, Khususnya, Mahasiswa, Di, Wilayah, Malang, Raya, Dan, Kepada, Kedua, Imam Baru, Saya, Mengucapkan, Selamat, Bertugas, Sekian, Dan, Terima kasih, Terima kasih, Romo Kanto, Yang telah memberikan sambutan sekaligus berita untuk pewartaan kepada dua imam kita yang baru. Kami, Panitia mengucapkan terima kasih kepada Kongregasi Meribri Tuhan karena kami dicertakan di dalam kepanitiaan ini. Dan kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak atas kerjasamanya sehingga Ekarisi ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk para petugas liturgi termasuk di dalamnya kur dari unit Sutomo yang bernyanyi dengan sangat bagus dan meriah. Ucapan terima kasih kepada tim multimedia dari SMA sehingga umat beriman dimanapun berada yang ingin mengikuti perayaan Ekaristi ini dapat mengikuti secara live streaming. Saudara-saudari setelah berkat penutup nanti ada foto Bapak Oskop bersama Imam Baru, para Imam CDD, dan keluarga. Nanti foto bersama akan kami pandu menjadi tiga sesi. Umat yang ingin mengabadikan foto, mohon tidak berada di depan panitia petugas dokumentasi. Umat dimohon untuk tetap di kapel sampai dengan sesi foto berakhir. Selanjutnya nanti kita akan berjalan di belakang Imam Baru menuju ke mana? Yaitu menuju ke gedung serba guna lantai dasar. Untuk apa? Yaitu untuk makan bersama. Kemudian mohon umat tetap berlaku sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan sekarang marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat penutup. Sebelum berkat saya mengucapkan selamat kepada kedua Imam Baru, Sama Clemensius dan Tino. Kepada keluarga besar CDD, dan kepada saudara-saudari keluarga dari kedua Imam Baru. Terima kasih juga kepada Tarekat CDD yang memberikan bantuan seorang Imam untuk pelayanan mahasiswa-mahasiswi yang di Kota Malang belasan ribu. Karena itu diperlukan banyak Imam yang bersedia mendampingi mereka. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah, pendiri dan pemimpin gereja tetap melindungi saudara sekalian dengan rahmatnya agar dengan penuh kesetiaan saudara melaksanakan tugas-tugas imamat. Semoga Allah menjadikan saudara pelayan kasih ilahi dan saksi kebenaran bagi dunia serta pembawa damai yang setia. Dan semoga Allah menjadikan saudara gembala-gembala sejati yang menyampaikan roti hidup dan sabda kehidupan kepada kaum beriman agar mereka semakin bertumbuh dalam persatuan tubuh Kristus. Semoga Allah yang maha baik melimpahkan rahmat dan kebahagiaan ke atas saudara sekalian. Dan semoga saudara sekalian dianugerahi dengan segala karunia yang perlu untuk hidup sehari-hari. Dan semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita wartakan kebaikan Tuhan. Syukur padahal. Sesi foto bersama. Yang pertama, foto Bapak Uskok bersama Imam Baru dan semua Imam CDD. Sesi foto bersama. Sesi foto bersama. Sesi foto bersama. Terima kasih. 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 Terima kasih.